Menghadapi majunya Gibran Raka Buming sebagai Cawapres Prabowo Subianto, PDIP dinilai tak akan terburu-buru memecat atau mengeluarkan sanksi untuk wali kota Solo itu. Bahkan Gibran bisa maju menjadi Cawapres Prabowo meski statusnya masih kader Partai PDI Perjuangan hingga Rabu 25 Oktober 2023. Sikap PDIP tersebut dipahami oleh pengamat politik Janus TH Siahaan sebagai langkah tenang. Akan tetapi Janus meyakini PDIP akan memberikan sanksi tegas dan nyata jika Cawapres usungannya Ganjar Pranowo menang nantinya. Janus menilai ada beberapa alasan mengapa PDIP tak langsung memecat Gibran dari pengkaderannya di PDIP. Pertama, PDIP bisa saja dirugikan dengan hilangnya dukungan politik dari kader dan simpatisan pemilih Gibran dan Jokowi. Jika sanksi tegas ditegakkan untuk Gibran, hal itu justru memperjelas pembelahan antara pemilih Jokowi dan pemilih PDIP. Padahal menurut Janus, pemilih Jokowi itu lebih luas dan inklusif. Janus memprediksi bisa jadi Gibran akan dipecat secara halus ataupun baru dipecat jika Ganjar memperoleh kemenangan di Pilpres 2024. Dua, PDIP diprediksi akan tetap mempertahankan Gibran dengan bermain dua kaki. Karena kalau PDIP keburu memecat Gibran, namun di pemilih 2024 Prabowo dan Gibran justru keluar jadi pemenang, bisa-bisa PDIP kehilangan kesempatan untuk masuk di lingkaran eksekutif. Tiga, sanksi tegas dari PDIP untuk Gibran dinilai hanya akan menimbulkan persepsi keretakan hubungan antara Megawati Soekarno Putri dan Jokowi. Jika Gibran dipecat dari PDIP, Janus menduga Jokowi bisa saja melakukan tekanan kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDIP. Tak menutup mata, fakta Gibran memiliki posisi yang kuat melalui dukungan dari Jokowi dan delapan partai Koalisi Indonesia Maju nyata adanya. Oleh sebab itu, meski Megawati sempat memperingatkan soal kadernya yang bermanuver dan main dua kaki, namun PDIP sendiri harus menertimbangkan banyak hal untuk memecat Gibran. Terima kasih telah menonton!